Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-8 mata kuliah dasar pembanggaman web untuk pokobahasan javascript. Reminder untuk pembelajaran maksimal, pastikan untuk menerapkan active learning. Dan juga, pastikan untuk melatih soft skill Anda, ingat bahwa hard skill is not enough, hard skill saja itu tidak cukup, jadi pemahaman materi itu tidak cukup, Anda juga harus melatih soft skill Anda. Ini adalah subpokobahasan, jadi kita membahas mengenai javascript di sini. Jadi, mulai dari contoh sederhananya, lokasi penempatan, di sini nanti kita akan mulai pakai developer tools, yang saya gunakan adalah Chrome, untuk lebih simpelnya mendemonstrasikan javascript, jadi kita pakai developer tools, untuk itu kita nanti pakai yang tab console, sampai terakhir nanti pokok bahasannya adalah tentang regular expression. Oke, so, javascript adalah bahasa pemrograman client-side ya, yang digunakan untuk mengatur perilaku halaman web pada browser. So, ini artinya, di materi ini, materi javascript adalah materi yang benar-benar menguji kemampuan bahasa pemrograman Anda. Kalau yang kemarin kita bahas mengenai HTML, CSS, XML itu, sense of programming-nya tidak ada, tapi lebih kepada struktur saja. Nah, kalau sudah javascript ini, berarti benar-benar bahasa pemrogramannya. Ya, tapi bahasa pemrograman untuk client-side, memang sesuai dengan mata kuliah kita adalah front-end, berarti yang dibahas adalah sisi client-side. Nah, bahasa pemrogramannya juga client-side. So, ini adalah, javascript adalah object-based language, jadi punya object, method, properties. Nah, tapi jika Anda pernah belajar Java, Java itu juga object-oriented programming ya, kalau javascript itu object-based language, ya, jadi kalau bedanya dengan Java adalah object pada javascript itu bukan merupakan kelas. Dan kemudian juga variable di javascript tidak di-deklarasikan tipe datanya. So, hati-hati perbedaan antara javascript dan java, karena keduanya adalah bahasa pemrograman yang berbeda. Ya, jadi jangan disingkat bilang javascript adalah java. No, mereka bukan hal yang sama. Javascript merupakan dynamic language, so, weekly type, ya. Seperti tadi dibilang bahwa tidak perlu meneklarasikan tipe data, variable dan parameter. Cenderung sama dengan Python, so, jika Anda sudah familiar dengan Python, untuk adaptasi ke javascript akan lebih mudah, ya. Tapi kalau Anda lumayan terbiasa dengan java atau c-sharp, ya, java dan c-sharp itu masuk dalam strongly type languages. Jadi, kalau backgroundnya adalah Python, adaptasi ke javascript lebih mudah, tapi kalau backgroundnya adalah java atau c-sharp, maka adaptasi ke javascriptnya mungkin perlu penyesuaian lebih. enggak, sintaksnya sesuai dengan c, ya. Ini masalah sintaks mirip dengan java dan c-sharp, mungkin agak segeri berbeda dengan Python, ya. Jadi, masalah sintaks lebih mirip ke java dan c-sharp, tapi kalau masalah type-nya itu lebih mirip ke Python. So, ini adalah contoh javascript sederhana. Jadi, kalau membuat script javascript, ya, ya, script javascript atau coding javascript, Anda harus menggunakan elemen atau tag script. Ya, jadi harus dimulai dengan elemen atau tag script. Contoh-contoh, kalau kemarin kita di HTML ingin menampilkan tulisan, ya, itu kan di HTML-nya, misal, bentuk paragraf berarti pakai tag P. Ya. Nah, ini misal kita sudah menggunakan tag P di HTML, tapi kita ingin menampilkan tulisan dengan menggunakan javascript. Misal, ini perintah yang kita gunakan adalah document.write. Ya, Anda ingin menampilkan tulisan membuat javascript sederhana. Nah, ini bisa. Jadi, menampilkan tulisan juga bisa dilakukan dengan menggunakan javascript. Nanti hasilnya di browser adalah seperti ini. Mengenai penempatan javascript, ya, lokasi penempatan javascript ada tiga cara, ya. Yang pertama diletakkan di dalam elemen body. Ya, so, Anda punya elemen body. So, it means javascript-nya diletakkan di dalamnya. Pilihan yang kedua adalah meletakkannya di dalam elemen head. So, ini Anda punya elemen head. Kemudian javascript-nya diletakkan di dalam elemen head. Pilihan yang ketiga adalah seperti hal yang kita belajar CSS, ya. Jadi, Anda juga dapat meletakkan javascript di dalam file eksternal. So, Anda tinggal membuat file javascript, ya. Anda tinggal membuat file javascript. Ini misal file javascript kita, yaitu eksternal.js. Ya, eksternal-nya adalah .js, ya. JS javascript. Habis itu Anda panggil di dalam dokumen HTML, terserah naroknya di mana. Nah, cara memanggilnya bagaimana? Kita letakkan di dalam, gunakan atribut src source, kemudian sebutkan nama filenya sebagai nilai atribut, ya, nilai atribut rrc, dan letakkan di dalam text script. Oke, ya, ini konsepnya nilai atribut src ini sama dengan relative path, ya. Jadi, relative path ketika Anda upload gambar atau Anda ketika menggunakan CSS file eksternal, jadi konsepnya sama, ya. So, yang file yang contoh sederhana tadi, sekarang kita ingin mencoba mengubah lokasi javascript-nya sebagai path eksternal, artinya Anda harus buat file.js, kemudian panggil filenya di dalam dokumen HTML. Oke, so, seperti yang saya bilang bahwa kita nanti akan menggunakan developer tools. Tools, ini kebetulan yang saya gunakan adalah Chrome, Anda boleh pakai developer tools yang lain, sesuaikan dengan browser yang Anda gunakan, ya, shortcut-nya. Jika lupa, pf12, atau ctrl shift I, atau klik kanan, nanti cari inspect atau inspect element, ya, sesuaikan dengan browsernya. Jadi, target kita nanti yang digunakan adalah tab console. Jadi, untuk inspeksi skrip javascript, kita pakai tab console. Nah, ya, gunakan tab console dalam developer tools, ya. Jadi, nanti di dalam tab console ini, nah, ini ada console, Anda bisa mengisi program javascript. Jadi, kalau kita pakai console ini, nanti kita tidak harus bolak-balik antara script HTML, ataupun kombinasi script HTML dengan javascript, dengan web browser, ya. Jadi, cukup pakai web browser, kita gunakan developer tools, maka gunakan tab console, nanti hasilnya langsung kelihatan di web browser itu sendiri. Ya, pastikan ingat ini bahwa, ya, jadi kalau bikin skrip di dalam console, ya, tombol shift enter itu untuk berpindah baris, kalau Anda enter itu otomatis maksudnya mengeksekusi skrip javascript. Ya, jadi, pastikan Anda yang hanya ingin pindah baris atau ingin mengeksekusi. Kalau shift enter berarti pindah baris saja, kalau enter berarti mengeksekusi. Jadi, ya, seperti halnya bahasa permograman, ya, jadi Anda harus tahu dulu variabelnya apa saja, modalnya. Ya, jadi untuk javascript, tipe data variable itu bisa numeric, string, array, boolean, null, atau undefined, ya, atau undefined. Hati-hati, nama variable itu case sensitive, ya, jangan digonta-ganti. Amin, jika huruf kecil, huruf kecil, huruf besar, huruf besar, hati-hati, mereka adalah dua hal yang berbeda, ya, huruf kecil dan huruf besar. Kemudian, harus dimulai dengan satu huruf, jadi membuat variable dalam javascript harus dimulai dari huruf, atau karakter garis bawah, underscore, atau simbol dolar. Jadi, ada tiga pilihan. Untuk membuat variable javascript, dimulai dengan huruf, atau karakter underscore, atau simbol dolar, yang lain-lain tidak boleh. Jadi, misal membutuhkan karakter selain garis bawah, maka nanti akan salah, atau diawali dengan angka, maka akan salah. Ya, kemudian saran berikutnya adalah, untuk penamaan variable, pastikan Anda tidak menggunakan kata-kata khusus dalam javascript, karena nanti dianggap sebagai function, atau method, ya, misal abstract, break, case, atau lain-lain. Data lengkapnya bisa dicek di, ini, website W3Schools, ya. Kemudian, ini contohnya, ya, jadi, tipe datanya kan ada numeric, string, array, boolean, null, undefined. Kalau numeric, bebas, bisa integer, bisa floating point. Ya, string, silakan, entah karakter atau string, berarti karakter juga string, string berarti string. Array, array itu seperti factor, ya, atau list, ya. Jadi, ini kita buat array. Ya, ini, perhatikan contoh memanggil data, ya, dalam array, ini berarti indeks dari javascript itu dimulai dari null. Jadi, sama dengan python, ya. Jadi, jika backgroundnya python, penyesuaiannya juga akan lebih cepat nanti. Jadi, so, indeks dari javascript dimulai dari null, boolean itu kiranya true or false, ya, null, ya, null, ya. Kemudian bisa juga bentuk undefined. Berikutnya adalah operator, ya, operator dalam javascript. Tidak ada sesuatu yang ekstra baru sebenarnya. Jadi, kebanyakan maksudnya Anda sudah familiar, ya. Jadi, operator, misal kalau aritmatik, ya, kalau aritmatik berarti pilihannya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, ya, modulus berarti sisa bagi, increment by one, plus-plus, atau decrement by one, atau minus-minus. Kemudian ada operator penugasan atau assignment. Jadi, kalau sama dengan itu berarti Anda assign nilai sebelah kanan ke sebelah kiri, ya, atau plus sama dengan itu berarti Anda assign hasil penjumlahan sebelah kanan ke sebelah kiri, kalau minus sama dengan Anda assign nilai pengurangan sebelah kanan ke sebelah kiri dari simbol sama dengan, ya, kalau kali sama dengan berarti perkalian garis miring forward slash sama dengan berarti pembagian persen sama dengan berarti modulus. kemudian ada operator logika atau logical, ya, so, ada double n, itu untuk logika n, ya, double question mark, itu untuk logika or, kemudian tanda seru, itu untuk logika not. Ya, ini contohnya sudah ada, ya, jadi, kalau X1, Y2, apakah 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 2, berarti true, ya, kemudian apakah 2 lebih besar, Y lebih besar dari 1, berarti apakah 2 lebih besar dari 1, berarti true, berarti true, nn true sama dengan Operator berikutnya adalah perbandingan atau comparison, ya, so, jika Anda ingin membandingkan nilai, kalau ingin membandingkan sama dengan, berarti double equal, ya, double equal itu berarti sama dengan, nah, kemudian ada triple equal itu berarti sama nilai dan sama tipe data, kalau tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan, kalau tidak sama dengan double sama dengan itu tidak sama nilai atau tidak sama data, tidak sama tipe data, sorry, ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau Operator kondisional, ya, silahkan cek contohnya yang ada di kolom terakhir ini, ya, untuk lebih memahami lagi, apa fungsi dari masing-masing Operator perbandingan, berikutnya adalah Operator bitwise, ya, kalau tadi Anda lihat ada n, ada or, itu Operator logikal, ya, Operator logika, nah, ini ada yang bitwise, so, bitwise ini berarti, ini pakai ilmu itu, apa, sistem digital, ya, sistem digital, jadi, misal, ini berarti pakai binary, disclaimer, ya, ini contohnya 4 bit, hasilnya realnya itu 32 bit, ya, jadi, ini 2, 2 itu kan, binary-nya kan 0, 0, 1, 0, kalau 1 itu adalah 0, 0, 1, so, kalau di N kan, berarti kan Anda meng-N kan 1 dengan 0, 1 dengan 0 kan N-nya, 0, 0 dengan 1, N-nya 0, 0 dengan 0, N-nya 0, 0 dengan 0, N-nya 0, maka hasilnya adalah 0, 0, 0, so, itu, desimalnya sama dengan 0, ya, jadi ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, operator bitwise, berikutnya juga ada operator string, ya, operator string, ini plus, plus itu tidak selalu penjumlahan, tapi kalau, kalau datanya numerik penjumlahan, tapi kalau datanya string, so, ini dipastikan bahwa Anda melakukan operasi string, operator string untuk menggabungkan, atau concatenation, concatenasi, ya, misal, ada first name, last name, kemudian Anda gabungkan, pakai plus, maka hasilnya adalah, ini, jadi ada almira, plus spasi, plus last name, maka hasilnya ada almira spasi, wijaya, nah, bisa juga pakai operator plus, sama dengannya, jadi concatenasi juga, maka hasilnya akan seperti yang ini, oke, sekarang adalah mengenai struktur kondisi, ya, struktur kondisi, so, struktur kondisi yang pertama adalah, ya, ya, if Anda sudah familiar, juga, karena, background, mata kuliah, permograman, di semester sebelumnya, ya, jadi, struktur kondisi, if digunakan, untuk memastikan bahwa suatu perintah, akan dieksekusi, ketika kondisi benerai true, ya, kemudian Anda juga bisa menambahkan struktur else, ya, untuk melakukan eksekusi, jika kondisi benerai false, nah, bisa juga ditambahkan else if, untuk menambahkan kondisi baru, ketika kondisi benerai false, jadi, struktur if, aslinya adalah if saja, kemudian, kalau ingin lebih detail untuk nilai false-nya, tambah else, kemudian, jika ingin lebih detail lagi, maka ditambah else if, ya, ini contoh skripnya, jadi, misal, awalnya kita punya, warna, variable warna, itu nilainya adalah red, nah, kemudian lakukan pengkondisian, seperti ini, nah, sekarang cek, apa hasil eksekusi dari skrip ini, ya, di akhir, yang dicetak, warna itu nanti nilainya apa, apakah red, merah, green, hijau, blue, atau biru, struktur kondisi yang kedua adalah switch, ya, switch ini bisa digunakan, jika Anda perlu beberapa alternatif kondisi, so, skrip yang tadi, kita selesaikan dengan if, kita bisa convert, kita bisa konversi, ke dalam struktur kondisi switch, maka kita akan punya program semacam ini, cek juga, disini berarti, coba cek hasil eksekusinya, nah, cek juga, jadi, karena ini adalah, script switch ini adalah hasil konversi, dari skrip if, so, hasilnya tentunya seharusnya sama, dengan hasil dari slide sebelumnya, kita cek apakah dia red, merah, green, hijau, biru, blue atau biru, untuk variable warna, nah, oke, saya ulang ya, jadi, script yang dicontohkan ini adalah, fungsinya sama, dengan script struktur kondisi if, nah, fungsinya sama, nah, sekarang Anda coba bandingkan, apa bedanya, jadi Anda harus tahu, kapan pakai switch, lebih cepat, kapan sebaiknya pakai switch, kapan sebaiknya pakai if, ya, Anda sudah diperkenalkan, bahwa struktur kondisi itu ada dua, ada if, dan switch, dengan adanya, lebih dari satu pilihan, so, it means, Anda harus tahu, harus bisa berpikir, efisien yang mana, untuk digunakan, berdasarkan kondisi, seperti, ini, atau itu, ya, oke, untuk struktur perulangan, yang pertama adalah for, ya, for, seharusnya Anda sudah tahu juga, jadi, for itu adalah perulangan, jika jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya, jadi, ketika Anda membuat for itu, Anda sudah bisa terlihat dengan jelasin, jumlah perulangannya nanti berapa kali, ya, jadi ini sintaksenya, jadi for, ini nilai, ini selesai nilai awal, kemudian, tentukan nilai R-nya berapa, kemudian ini untuk incremental-nya, nah, sekarang Anda coba script ini, ya, cek, hasilnya seperti apa, berapa kali teks, ini kan mencetak teks, ya, jadi, kalau yang awal tadi kita mencontohkan document write, sekarang saya contohkan ini, console log, untuk menampilkan hasil, ya, jadi, cek berapa kali teks, iteration number tercetak, ya, kemudian bagaimana hasil variable count tercetak, nah, nah, sekarang coba bandingkan, kalau di awal tadi, yang dokumen sederhana, kita pakai document write, sekarang saya contohkan menggunakan console.log, nah, Anda, analisa perbedaannya apa sih, kalau pakai document write itu hasilnya seperti apa, hasil tercetaknya seperti apa, kalau pakai console.log itu hasil tercetaknya seperti apa, challenge 1 ya, challenge 1 ini berkaitan dengan struktur peluangan for, kalau yang for tadi yang dicontohkan ada scriptnya, ya, sekarang Anda disuruh untuk memodifikasi, untuk membuat tampilan, ya, pada console, yaitu untuk menampilkan tulisan iteration number, dari 10 hingga 1, jadi terurut ke bawah, jadi nanti harus tercetak iteration number 10, iteration 9, eh, sorry, iteration number 9, iteration number 8, dan seluruhnya hingga iteration number 1. Oke, struktur peluangan yang kedua adalah while, ya, untuk javascript ada dua macam while ya, jadi, intinya kalau while itu, perulangan akan terjadi selama kondisi yang ditentukan adalah true, nah, si javascript menyediakan dua macam while, yaitu struktur while dan do while, perhatikan di sini, jadi, kalau pakai while saja, so, di sini adalah while, while kondisi, ya, kemudian, perintah yang dilakukan, tapi kalau pakai do while, berarti do dulu, kondisinya nanti di bawah, ya, so, ini, script ini, script while ini, kedua-duanya ya, while dan do while ini, merupakan konversi dari, script for, di slide for yang sebelumnya, jadi hasilnya nanti, tentunya sama, ya, hasilnya ini akan sama, di bagian ini, tiga bagian ini, ya, jadi, cek hasil eksekusi, berapa kali text, iteration number tercetak, kemudian bagaimana hasil variable count tercetak, nah, jadi hasilnya akan sama dengan slide yang for tadi, so, it means sekarang itu Anda diberi pilihan, suktur perulangan, bisa pakai for atau while, nah, sekarang bandingkan, ya, antara script yang while, dengan for, perbandingannya bagaimana, ya, jadi kalau ada lebih dari satu pilihan, Anda cek perbandingannya, kemudian cari tahu, dengan kondisi tertentu, itu seharusnya lebih efisien menggunakan yang mana, apakah for atau while, kemudian juga, untuk while dan dual, itu juga jadi while, ada dua macam, ada while dan dual, Anda coba analisa, kira-kira kalau ada dua pilihan itu, sebaiknya kapan saya pakai yang while, dan juga sebaiknya kapan saya lebih memilih menggunakan dual. untuk challenge dua, ya, so ini basically sama dengan challenge satu, ya, cuma bedanya kalau challenge satu, permasalahannya, diselesaikan dengan struktur perulangan for, kalau challenge dua, permasalahannya diselesaikan dengan struktur perulangan while, yang challenge tiga berarti, ya, jadi challenge satu pakai for, challenge dua pakai while, challenge tiga diselesaikan dengan do while. mengenai fungsi, ya, atau function, Anda sudah familiar dengan, karena sudah belajar, sudah punya basic programan, jadi fungsi itu adalah seprogram, Anda menggunakannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan, ya, fungsi dalam javascript merupakan objek, jadi artinya dia memiliki method dan properties. ya, untuk fungsi, ya, membuat fungsi, atau function, intinya fungsi itu memiliki tiga komponen, yang pertama adalah nama, nama, kemudian diikuti dengan tanda kurung buka tutup, ya, kemudian, ya, jika punya nilai atau argumen yang diperlukan, jadi ini opsional, ya, jika memiliki nilai atau argumen yang diperlukan, maka letakkan di dalam tanda kurung, ya, so ini tanda kurung ini bisa ada isinya, bisa tidak, jadi kalau ada nilai atau argumen yang diperlukan, maka letakkan di dalam tanda kurung, kemudian, kalau sudah punya nama, misal dia punya argumen, kemudian, tentukan operasi apa yang mau dilakukan, semua operasi yang ingin dilakukan, diletakkan di dalam tanda kurung kurawal buka dan tutup, jadi semua operasi yang mau dilakukan, letakkan di dalam tanda kurung kurawal buka dan tutup, jika fungsi Anda menghasilkan suatu nilai, maka harus menggunakan perintah return, so ini contoh fungsi ya, so dimulai dengan kata function, function ini adalah nama fungsinya add number, ya, add number, so kita punya dua parameter, yaitu value 1 dan value 2, ya, jangan lupa tanda kurungnya, jadi ini kebetulan ada parameternya ya, untuk fungsi kita, kemudian ini, ada simbol kurung kurawal buka dan tutup, so it means, semua operasi diletakkan di dalamnya, di operasi kita, misal kita melakukan penjumlan, ya, value 1 plus value 2, diletakkan variable total, kemudian kita ingin fungsinya itu, mengambilkan nilai variable total, so, ketika kita memanggil fungsi, ya, tinggal panggil saja add number, kemudian tentukan, value 1 isinya apa, parameter value 1, parameter value 2 juga isinya apa, kemudian misal Anda ingin menyimpannya dalam variable apa, ya, fungsi, kalau fungsi yang kita buat tadi, adalah fungsi yang kita buat sendiri, ya, jadi objek yang kita buat sendiri, tapi, seperti halnya bahasa pemrograman yang lain, fungsi itu kan ada yang built-in, ya, ada yang built-in, ada yang buatan si programmer, yang tadi kita contohkan adalah yang kita buat sendiri, nah, yang ini adalah, berikutnya adalah yang built-in, berarti disediakan oleh sistem, nah, ada beberapa objek yang bisa, yang saya contohkan di sini, jadi ada built-in function, berdasarkan jenisnya, jadi misal, untuk objek string, ya, ini contoh functionnya adalah length, character add, concat, index of, replace, substring, split, dan seterusnya, contoh, contoh, misal kita punya variable str, kita punya variable str, isinya adalah, this is a string, keberikutnya, kita coba gunakan function index of, ya, index of, Anda mau mencari, yang berdasarkan karakter khusus, yaitu A, ya, jadi nanti cek, kira-kira nilai dari variable A index itu apa, berikutnya, misal kita punya variable kedua, yaitu str email, misalnya, Anda boleh ganti nama email, alamat email Anda, ini misalnya, str email nilainya adalah, nur.ifada, at runojo.ac.id, kemudian saya gunakan, build in function, split, ya, jadi saya menerapkan beberapa, function split di sini, nah cek, nanti hasilnya seperti apa untuk, r email, r name, dan r domain, berikutnya, misal untuk, tipe data array, nah array ini, build in object atau fungsinya, length, concat juga bisa, short, reverse, save, post, post, eh, sorry, plot, ya, nah ini contohnya di sini, nanti dicoba, dicoba sendiri. Berikutnya adalah, untuk yang operasi math, ya, matematika, berarti misal, E, BI, absolute, cost, pau, log, dan seterusnya, ini contohnya, kemudian misal untuk date, objek bentuk date, misal pakai, build in function, get full year, get time, get day, dan seterusnya. Berikutnya adalah, regular expression, ya, ini adalah objek yang digunakan, untuk mendeskripsikan pola, mendeskripsikan pola dari suatu kumpulan karakter, dan mengecek kesesuaian suatu teks, atau string, dengan pola tersebut. Ya, jadi ini artinya, masukkan untuk regular expression itu selalu string, ya, karena kita ingin mengecek, apakah suatu string, atau teks itu sesuai dengan pola yang sudah kita tentukan, atau bukan. penting yang disitu. Ya, untuk regular expression ini sangat membantu sekali, karena, kalau sebelumnya hanya, murni program javascript, itu, untuk menyelesaikan suatu masalah, pengecekan pola itu bisa menghabiskan, membutuhkan pembuatan script yang, lumayan beberapa baris, tapi kalau, Anda menggunakan regular expression, maka perintahnya menjadi lebih singkat. Ya, jadi, untuk regular expression itu ada dua komponen, ya, yaitu pattern and modifiers, sintaks penulisannya seperti ini, ya, jadi forward slash, patternnya apa, kemudian forward slash, modifiersnya apa. Pilihan modifier ada tiga, ya, I, 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 kalau I itu, mengecek kesesuaian, tapi dia case and insensitive, kalau G, global ya, berarti, mengecek kesesuaian secara keseluruhan, kalau M berarti, multi line, jadi I, G, M untuk modifiersnya. Nah, patternnya, kita yang buat sendiri, kalau modifiersnya, pilihannya tiga itu, I, G, M, patternnya, kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. tabel ini menunjukkan simbol-simbol yang dapat Anda gunakan untuk membuat pattern, untuk regular expression Anda, ya, so, Anda bisa menggunakan bracket, bracket di sini, ya, misalnya mencari karakter, berarti pakai, kurung siku, karakternya apa, ya, kemudian, Anda kalau pakai tanda capeng sebelum karakter, itu berarti karakter yang, mencari karakter yang tidak ada di dalam kurung siku, ya, kalau mau mencari angka tertentu, berarti ini, kalau angka selain yang ada di daftar ini, berarti diawali dengan tanda capeng, kemudian juga bisa berdasarkan pilihan, jadi ini pilihannya ada tiga, misalnya tersedia adalah, red, blue, atau green, ya, Anda juga bisa pakai meta karakter, atau quantifiers, ya, lengkapnya bisa dicek di ini, di website, W3 schools, ya, link yang tersedia ini, oke, sekarang kita coba praktekkan membuat regular expression, ya, yang kita buat, ini contohnya adalah membuat regular expression untuk date, jadi, misal kita ingin memvalidasi format tanggal, nah, kalau mau memvalidasi format tanggal, Anda harus tentukan dulu, polanya bagaimana untuk tanggal yang dianggap valid, nah, misal, misal, tanggal kita itu harus selalu diawali dengan, tanggal yang benar harus diawali dengan tahun 4 digit, ya, setelah tahun 4 digit, kemudian ada simbol pemisah, boleh pakai dash, atau minus, atau forward slash, atau garis miring kanan, setelah itu, 2 digit bulan, ya, kemudian ada tanda pemisah dash, atau minus, atau forward slash, atau garis miring kanan, kemudian 2 digit tanggal, ya, nah, itu, jadi pola tanggalnya Anda sudah buat, kemudian, misal ditambahkan 2 hari dipastikan, tahunnya, itu rangenya antara 1.800 hingga 2.099, oke, so, jadi kita sudah tahu pola tanggal kita, 4 digit tahun, tanda pemisah, 2 digit bulan, tanda pemisah, kemudian 2 digit tanggal, dan range tahunnya harus antara 1.800 hingga 2.099, so, kita mulai buat, ya, dari bagian yang paling depan dulu, ya, year path, nah, ini bagian awal, kita pakai tanda capeng, oh, sorry, kita pakai tanda capeng, nah, ini cek di tabel yang tadi, tadi sebelumnya, cek quantifiers, ya, quantifiers itu ada, begini, tanda capeng, n, itu artinya kita akan, memastikan, semua string itu yang diawali dengan ini, yang kita buat ini, ya, harus diawali dengan tahun, jadi kan kunjungnya tadi harus diawali dengan tahun, 4 digit, jadi makanya pakai tanda capeng, n-nya itu yang kita buat ini, nah, 8.800 hingga 2.099, kita coba pecah, ya, berarti polanya itu kan, 2 digit depan itu bisa 18, atau 19, atau 20, 2 digit depan ya, berarti sudah ketemu, kemudian digit ketiga, digit ketiga itu bisa antara 0, sampai 9, so, anda cek di, di meta characters, ya, di tabel meta characters, itu ada simbol, seperti ini, backward, slash, D, ya, itu artinya anda, mencari digit ya, 1 digit, mencari 1 digit, ya, boleh, digit itu bisa antara 0, sampai 9, jadi cukup pakai backward, slash, D, kemudian, yang keempat, itu kan juga antara 0, hingga 9, anda pakai lagi, backward, slash, D, so, ini digit keempat, ya, kemudian, setelah tahun, harus ada tanda pemisah, ya, tanda pemisah, so, tadi yang, chopping end, itu adalah, 20, fires, ya, cek di tabelnya, ya, backward, slash, adalah, adalah, meta, meta character, ya, berikutnya, setelah tahun 4 digit, kita, tahu polanya, setelah itu, harus tanda pemisah, entah dash, atau forward slash, so, berikutnya, kita pakai bracket, ya, bracket, ya, ini, di dalam bracket, kita punya 2, nilai, bisa, minus, atau dash, atau, forward slash, ya, berarti, 4 digit tahun sudah selesai, tanda pemisah sudah, berikutnya, kita bergeser ke bulan, ya, ke bulan, bulan itu kan 2 digit, ya, bulan 2 digit, bulan itu antara, 0, 1, hingga, 12, 0, 1, hingga, 12, so, it means, ya, jadi, 0, 1, hingga, 12, so, kita punya pilihan, kita pakai yang, I'm sorry, kita pakai yang, bracket lagi, ini, ya, pakai, kalau yang tadi ini, kan bracket yang ini, ya, kalau yang ini, kita pakai lagi, bracket, ya, tapi untuk pilihan, berarti yang tanda kurung, ya, jadi ada 2 pilihan nilai, pilihan yang pertama adalah bagian yang ini, pilihan yang kedua adalah bagian yang ini, jadi antara 0, 0, 1 sampai 0, 12, itu kan bisa dikecah menjadi, 0, 1 sampai 0, 9, atau, 10 sampai, 12, nah, yang ini, setelah 2 digit bulan, kemudian kan tanda pemisah, dash, atau forward slash, kalau sudah pemisah, kita bergeser ke tanggal, tanggal, ya, 2 digit, ya, tanggal itu kan antara, 0, 1 sampai 3, 1, jadi ini, coba pakai bracket lagi, ya, jadi pilihannya nanti dipecah, ada 0, 1 sampai 0, 9, 10 sampai 2, 9, 30 sampai 3, 1, ya, ini bukan, the only solution loh ya, Anda bisa, membuat pola yang lain, yang, maksudnya nanti hasilnya sama, jadi ini, salah satu alternatif solusinya, Anda bisa jadi menemukan, cara yang lain, misal menggunakan, meta karakter yang lain, atau bracket yang lain, ya, jadi no single solution for this one, jadi Anda bisa menemukan solusi sendiri, asal maksud polanya sama, so, kita sudah punya, ya, jadi, bagian tahun, bagian bulan, bagian tanggal, so, hasilnya, kita dapatkan, ini, jadi pattern kita, cek ini, baris ini, path, path adalah variable pattern kita, ya, jadi ingat ya, untuk regular expression, itu jadi, dari pattern, dan modifier, modifiernya kita pakai G, ya, pattern kita, dan dimulai dari tanda capeng, ya, itu untuk quantifiernya, tanda capeng, N, dan diakhiri dengan, dolar, so, kalau diakhiri dengan dolar, ini berarti, check modifier, eh, I'm sorry, check quantifier, quantifier yang, N, dolar, ya, jadi, untuk awal, kita pakai, capeng, untuk akhir, kita pakai dolar, nah, maka jadilah pattern kita, jadi, nanti, jadi, latakkan di fungsi, nama fungsinya, kita beri nama, verify date, misal, kemudian masukannya, harus berupa string, ya, jadi, kita punya parameter masukkan, string, nanti hasilnya, kita tes, ya, apakah sesuai, apakah tanggal, yang, kita masukkan ini, fungsi Anda, valid, atau, check, ya, tanggalnya, masukkan tanggal ini, nah, nanti, hasil pengecekannya apa, ya, kan tadi, batasan tahun kan, harus antara 1800, hingga 2000, oh, lupa tadi, 2099, ya, so, kalau tahunnya adalah 1799, maka apa yang terjadi, hasil pengecekannya seperti apa, validasinya seperti apa, jalan berikutnya, sekarang kita coba ganti, ya, tanggalnya seperti ini, nah, Anda cek, hasil pengecekannya seperti apa, validasinya seperti apa, yang terakhir, cek juga, untuk, tahun yang, tanggal yang ketiga, nah, kemudian, lihat hasilnya nanti, seperti apa, dari fungsi verify date, ya, regular expression, bisa pakai method, ya, methodnya macam-macam, tadi yang kita coba adalah test, ya, jadi, ini, misalnya, ada patternnya adalah web, Anda mau tahu, apa pakai, modifier g, ya, global, ya, jadi, Anda mau tes, apakah, variable string ini, punya, ini, kata web, atau tidak, ya, tes, nah, Anda juga bisa menggunakan method yang lain, main, exact, atau compile, atau, to string, so, sudah, closing, so, reminder, ya, ini adalah kepertahuan saya terhadap Anda, saya yakin Anda bisa, ya, tapi, ujung-ujungnya adalah, statement dari saya tidak akan ada artinya apa-apa, jika kalian tidak membuktikan diri, ya, walaupun dosen yang percaya Anda bisa, tapi kalau studennya juga tidak membuktikan diri, ya, juga useless, ya, finally, ya, masalah itu pasti ada, jika kalian menemukan masalah, isofit, fine, ya, coba bersyukur dulu, supaya energi positif masuk, energi positif masuk, bisa berposit positif, habis itu, bangkit lagi, menyelesaikan masalah, berjuang lagi, ya, so, itu saja untuk materi kali ini, mengenai javascript, saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,